Intro Kapolri Jenderalistio Segit Prabowo menghadiri kegiatan tradisi keceran dalam rangka memperingati milah ke-70 kesenian dari Jimande Kolot, Kebun Jeruk, Hilir di Senayan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 pada malam hari tradisi keceran perguruan pencak silat di Banten ini diselenggarakan rutin tiap tahunnya setiap momentum memperingati mulut Nabi Muhammad SAW pada tahun ini tradisi seni dan budaya tersebut berhasil rekor Indonesia dan dunia Segit juga merupakan Ketua Dewan Pembina KSD TTKKDH tersebut menakankan seni dan budaya yang ditampilkan berupa pencak silat hingga debus tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang harus terus dijaga, dipertahankan, dan juga dikembangkan mantan Kepolda Banten ini berharap kesenian dan kebudayaan lokal ini dapat mengepakkan sayapnya sehingga tidak hanya dikenal di dalam negeri namun juga di seluruh dunia dengan dikenalnya kesenian dan kebudayaan lokal, kata Segit, hal itu akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk melakukan kunjungan ataupun mengenal lebih dekat salah satu aset yang dimiliki bangsa Indonesia terkait dengan seni dan budaya Segit pun mengutip pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo yakni menjaga adat dan tradisi merupakan hal penting untuk dilakukan karena Indonesia merupakan negara besar keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah kekuatan bangsa inilah kebanyakan negara kita yang terus harus kita rawat dan kita jaga sebagai sebuah kekuatan kebedaan itu bukan mencetak tapi mempersatukan Segit juga menyatakan bahwa dengan adanya pelastaran seni dan budaya ini dapat melahirkan atau mencetak sumber daya manusia unggul yang akan membawa Indonesia emas di tahun 2045 melaksanakan kegiatan dalam rangka milat yang ke-70 dengan salah satu rangkiannya adalah melaksanakan tradisi keceran dan Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa dari kegiatan ini berhasil memecahkan rekor muri tidak hanya rekor nasional tapi rekor dunia tentunya ini menjadi salah satu aset bangsa di bidang seni, di bidang budaya yang harus terus dikembangkan dan tentunya saya selaku Ketua Dewan Pembina tentunya mendukung apa yang dilaksanakan oleh Ketua Ketua untuk terus mengembangkan seni, mencak silat, budaya, debus yang tadinya dikenal di Banten bagaimana kemudian ini bisa dikenal di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional dari Jakarta, dari Supriyadi, melaporkan budaya yang bisa Sub indo by broth3rmax